Intro Halo semuanya, selamat siang. Kembali lagi bersama saya, Laurence Deborana Deak, NIMP 08181042. Saat ini saya sedang berada di Gang Samudera Utara, RT1, Kelurahan Sepinggan Baru. Intro Jadi pada video kali ini, saya akan menjelaskan kondisi dan kepadatan lingkungan di Gang Samudera. Kemudian apa saja perasaan dan sarana yang ada di sini, dan bentuk-bentuk pengembangan yang sudah dilakukan untuk memanjukan daerah ini, serta potensi-potensi dan masalah yang terdapat di daerah ini. Jadi terus ikuti pekerjaan saya ya! Gang Samudera Utara memiliki tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah rumah penduduk yang tidak seimbang dengan luas lahan di koridor ini. Sehingga jarak antarumah menjadi sangat sempit. Kondisi lahan yang sempit menyebabkan jalanan pada koridor ini jadi terbatas. Sehingga jalanan ini hanya cukup untuk dilalui motor dan mobil kecil. Namun, kondisi jalanan di koridor ini tergolong cukup baik. Untuk ketersediaan jaringan air bersih, dapat kita lihat, setiap rumah di koridor ini memiliki meternal air. Yang berarti, instalasi PDAM telah menjangkau kawasan ini. Namun, pada beberapa rumah, masih terdapat tempat penampungan air yang digunakan untuk menampung air hujan. Dan untuk ketersediaan listrik, koridor ini telah dialiri arus listrik dari PLN. Di koridor ini, terdapat sepetak lahan kosong yang berpotensi baik untuk ruang terbuka hijau. Untuk sarana di koridor ini, hanya terdapat sarana perdagangan dan jasa. Masalah yang terdapat di sini salah satunya adalah sistem dry nassel yang kurang. Juga, banyaknya sampah yang menyumpat dry nassel yang menyebabkan dry nassel tergenang. Selain itu, koridor ini juga memiliki daerah rasapan air yang kurang. Karena, seluruh permukaan tanah telah tertutup struktur bawingan dan senedisasi. Jadi, yang tadi itu adalah info-info menarik mengenai Gang Samudera RT1 Kelurahan Sepinggan Baru Balipapan.